Rahasia Hiolo Kemala jilid 4. Anak muda itu tak menyangka kalau nona tersebut bakal melakukan gerakan senekat ini cepat ia jatuhkan diri ke belakang, menggunakan kesempatan itulah Wan Hang Giyok lantas menyambar senjata kaitan Kemala yang bergantung di atas pelana, sambil melompat turun dari punggung kudanya ia berteriak, Orang sipet, engkau terlalu menghina orang, jangan dianggap nonamu bisa dipermainkan dengan senaknya HMM memangnya kau anggap karena ilmu silatku tak menangkan kau, maka kau lantas dapat mempermainkan diriku dengan senaknya Sampai matipun aku tak akan melepaskan kau dengan begitu saja senjata kaitannya segera diayun sambil menubruk ke depan, cahaya hijau bayangan merah secepat sambaran kilat menerkam ke depan dan langsung menusuk lambung Hoa In Leong Berbicara yang sesungguhnya, betapa tinggi nilai bibir dari seorang nona, tapi sekarang bibir yang berharga itu telah dicium Hoa In Leong sepuas-puasnya, kesemua itu boleh dibilang muncul karena kerelaan hatinya, kendati begitu kejadian tersebut cukup membuat seng nona jadi merah jengah dan berdebar hatinya Tapi sekarang, setelah Hoa In Leong puas menciumi bibirnya, dia malahan menuntut terus kepadanya untuk menerangkan asal usul Hang Ji, hal ini sama artinya seakan-akan ia menuduh bahwa asal usul Hang Ji sangat mencurigakan dan ada kemungkinan adalah barang curian Dalam malu dan marahnya tak heran kalau Wan Hong Giok jadi nekat dan ingin beradu jiwa Hoa In Leong sendiri terlalu yakin akan ilmu silatnya sendiri yang dianggapnya lebih hebat dari kung fu Wan Hong Giok ditambah pula wataknya yang binal Maka ketika Wan Hong Giok berhasil merampas senjata kaitannya dan melompat turun dari pelana, ia tak terlalu memperhatikan Menanti nona itu menerjang datang sambil menyerang secara kalapia baru merasa amat terperanjat Garang dan nekat sekali serangan-serangan dari Wan Hong Giok, bayangan senjata menyelimuti angkasa sampai berlapis-lapis banyaknya Sementara Hoa In Leong masih terkejut, tau-tau dasingan angin tajam telah tiba di depan mata Dalam keadaan begini, ia tak berani gegabah lagi, sekali menjejak permukaan tanah, tubuhnya lantas mepejit dan bersalto beberapa kali di udara Kemudian melayang turun beberapa kaki jauhnya dari tempat semula Kendatip pun cukup cepat ia menghindar, namun terlambat juga gerakan itu beretau-tau baju bagian dadanya tersambar hingga robek sebagian Untung tak sampai melukai badannya Wan Hong Giok tidak puas dengan hasil serangannya itu, ia melayang ke muka, kemudian membacok lagi batok kepala Hoa In Leong dengan jurus ciongeng potoh, burung elang menubruk kelinci Desingan angin tajam menderu-deru dan memekikan telinga, hebat dan ganas ancaman tersebut Waktu itu Hoa In Leong baru saja berdiri tegak, tatkala menyaksikan tibanya serangan dengan cahaya hijau yang tajam dari atas udara Cepat-cepat dia menyingkir selangkah ke samping untuk menghindarkan diri Sekarang anak muda itu pun sudah tahu kalau Wan Hong Giok benar-benar telah gusar, berbicara soal ilmu silat kendati pun dia harus bertarung dengan tangan kosong belaka Pemuda itu tak akan jari menghadapi Wan Hong Giok yang bersenjat takaitan, dasar matuk keranjang dan suka perempuan Hoa In Leong tak ingin sungguh-sungguh bermusuhan dengan Nona itu Maka ketika serangan menggulung tiba lagi, ia tidak menghindarkan diri malahan sambil membenarkan bajunya menjura dari kejauhan Nona, jangan marah dulu dengarkanlah perkataanku, pintanya setengah memohon Tidak aku tak sudi mendengarkan perkataanmu terlakuan Hang Giok sambil marah-marah Kembali kaitan kemalanya di babat ke depan seperti jaring langit dengan jurus Giok Chong Seng Cui, tenda kemala menyelimuti jagat Cepat Hoa In Leong berkelit ke samping, kembali dia menjura sambil memohon Nona, anggap aku yang telah berlaku kasar terhadap Nona cantik, terimalah permintaan maafku ini Padahal berbicara sesungguhnya, dia pun tahu bahwa ilmu silat dari Hoa In Leong berlipat kali lebih tinggi dari Kepandainya, jika ia ingin merobohkan musuhnya maka perbuatan itu boleh dibilang sukar sekali Ditambah pula Hoa In Leong berparas tampan diam-diam ia sudah terpesona oleh kegagahan lawannya Maka andai kata ia disuruh membacok pemuda itu secara sungguh-sungguh, belum tentu ia tega untuk melukainya Maka setelah dilihatnya Hoa In Leong beberapa kali menjura sambil meminta maaf Hawa amarahnya sudah berkurang beberapa bagian, ia tidak menyerang lagi Sebaliknya sambil bertolak pinggang membentak, HMM kawanggap urusan ini dapat diselesaikan dengan begini saja Hayo cabut keluar pedang mustikamu, dan tentukan siapa yang lebih tangguh Nonamuan Hang Giok merasa agak jengkel juga setelah beberapa kali serangannya tidak mencapai sasaran Yang benar, ia jadi nekat dan menyerang secara membabi buta lantaran rasa mangka dan penasarannya tak tersalur keluar Selain itu dia pun mendapat perlakuan kasar dari seng pemuda, maka dalam malu dan jengkelnya ia jadi marah Hoa In Leong cukup berpengalaman dalam menghadapi kaum Nona, dan dia pun cukup memahami watak-watak dari kaum Hawa Perkataan tersebut dia pun segera tahu bahwa kegusaran dalam hati Wan Hang Giok sudah berkurang sebagian Cepat-cepat dia menjura lagi sambil berkata, ilmu silat milik Nona sangat lihai, aku tahu bahwa kepandaianku bukan tandingan Nona Apa gunanya kita bertarung lagi untuk menentukan siapa yang lebih unggul HMM kawanggap akurlah membiarkan diriku daang niaya Seenaknya olahmu teriak Wan Hang Giok sambil mendengus Dalam hati Hoa In Leong merasa geli, tapi di luaran ia menjura lagi dengan wajah bersungguh-sungguh sambil berkata Manusiakan bukan rumput atau kayu yang tak berperasaan, masakah aku bisa melupakan cinta kasih Nona? Paras Nona cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan, bisa Mencium Nona pun sudah merupakan suatu keuntungan yang tak terkirakan bagiku Masa pembuatan ini dianggap sebagai suatu penganiayaan merah pada wajah Wan Hang Giok setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan manja HMM enak benar kalau bicara, coba jawab kenapa kau menuduh aku telah mencuri kudamu Hoa In Leong Segera berpura-pura gugup, sahutnya, harap Nona jangan menganggap sungguhan ucapanku itu Kau toh tahu bahwa aku suka bergurau Jangan Nona anggap ucapanku tadi serius menyaksikan sikapnya yang gugup dan serba tak menentu itu Wan Hang Giok segera berpikir pula dalam hati A-a-a-ai, orang ini benar-benar aneh dan binal Tentunya ia sudah terbiasa dengan wataknya sedari kecil Bila aku mesti bersungguh-sungguh terhadap dirinya Nihil juga akhirnya berpikir demikian lenyaplah sudah semua amarahnya Tapi untuk menjaga gengsi ia tak sudi menunjukkan perubahan sikap secepat itu Sambil mencibirkan bibirnya kembali ia mendengus HMM kau anggap nonamu bisa dipermainkan seanaknya? Hari ini kau harus memberikan keadilan kepada ku sikap Hoa In Leong Yang sebentar bersungguh-sungguh sebentar tidak ini sebenarnya terselip tujuan tertentu Sungguh girang hatinya ketika ia lihat siasatnya termakan Maka sambil maju ke depan ujarnya Nona, simpan dulu kaitan kemalamu itu Bagaimana kalau kita bicarakan persoalan ini secara perlahan-lahan Setibanya di hadapan Wan Hang Giok Dia ambil loper senjata kaitan itu dan menggantungkan di atas pelana Semua gerak-geriknya lembut tapi cekatan seperti orang yang ketakutan Seperti juga orang yang bersungguh-sungguh Tapi sikapnya itu justru mendatangkan suatu daya pikap yang istimtawa dalam pandangan Nona baju merah itu Benar juga, Wan Hang Giok segera merasakan jantungnya berdebar keras Ia merasa pemuda itu makin menarik dan Mempesonakan hatinya, sehingga tanpa terasa lagi dia mengerling sekejap ke arah pemuda itu Indah sekali kerlingan metu Nona tersebut Apalagi oleh seorang darah cantik jelita yang berperawakan menawan hati Melihat itu Hoa In Leong merasa kegirangan Serta merta gerak-geriknya lebih lembut dan lebih bersungguh-sungguh Menggunakan kesempatan itu dia maju menghampiri seng Nona dan merangkul inggang yang lembut Kemudian bisiknya lirih Nona, mari kita duduk di sana Kita berbicara lagi di tempat yang rindang itu Wan Hang Giok yang inggangnya dirangkul Seketika merasa adanya aliran listrik yang menembusi semua elgan tubuhnya Nona itu berdebar keras dan tak tahu musti gugup atau bergirang hati Dengan wajah tersipu ia coba menggeliat Tentu saja menggeliat secara pura-pura Lalu sambil mengerling genit omelnya Ah ah ah, bagaimana sih kamu ini? Bersikaplah sok sopan Aku toh bukan kekasihmu Kenapa kau rangkul aku sekencang ini dalam hati Hoa In Leong merasa geli Namun ia tidak mengucapkan sepatah katapun Dengan masih merangkul Nona itu mereka berjalan menuju ke tepi sebuah batu gunung Hawa khas dari seorang laki-laki membuat Wan Hang Giok serasa mabuk Lah merasa tubuhnya jadi hangat dan nyaman Enggan rasanya untuk menampik angkulan tersebut Tak sadar dia mengikuti juga kepergian pemuda itu untuk duduk di tepi batu cadas Sekalipun sudah duduk Hoa In Leong masih juga merangkul pinggangnya Namun ia tidak melakukan tindakan selanjutnya Kecuali memandang wajah Nona itu sambil tersenyum Ditatap lekat-lekat oleh pemuda setampan itu merah juga Selembar wajah Wan Hang Giok serunya dengan suara tersipu-sipu Eh 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 kamu ini benar-benar tak sopan Kenapa merangkul melulu tanpa berbicara? Nona terlampau cantik Aku jadi terkesima rasanya sahut seng pemuda sambil tertawa Tidak menungguan Hang Giok melanjutkan kata-katanya sudah menghela napas panja sambil berkata lagi Nona, tahukah engkau bahwa aku sedang berada dalam keadaan bahaya apa sangkut pautnya urusanmu dengan aku? Kenapa engkau menuduhku sebagai begal kuda tukas seng Nona dengan dahi berkerut? Hoa In Leong gelengkan kepalanya berulang kali Jangan Nona anggap serius perkataanku itu Karena aku hanya bergurau saja dengan muha em em dan kau ingin minta maaf kepadaku agar aku bisa mengampuni dirimu Hoa In Leong tertawa getir Bergembiralah hatiku bila Nona bersedia mengampuni aku Tapi kalau Nona tidak sudi memberi ampun Terpaksa aku harus menantikan hukumannya Ia menjawab Wan Hang Giok betul-betul dibuat kehabisan akal menghadapi pemuda itu Akhirnya setelah termenung sebentar sahutnya Baiklah coba kau terangkan dulu kesulitan dan marah bahaya Apakah yang sedang kau hadapi aku sedang melaksanakan suatu tugas yang sangat berat? Setiap saat aku harus berjaga-jaga terhadap sergapan musuh yang ingin mencelakai jiwaku Aku lihat usiamu sebaya dengan aku Tugas berat apa yang sedang kau lakukan? Harus berjaga-jaga pula terhadap sergapan dari siapa Hoa In Leong menghela nafas panjang Ia menjawab Tiap orang mempunyai keadaan lingkungan yang berbeda Sejak kecil nasibku jelek Sekarang aku punya rumah tapi tak bisa kembali Aku pun tak tahu pula siapa musuh besarku Setiap hari harus luntang-lantung tanpa tujuan sambil berjaga-jaga atas sergapan musuh yang akan mencelakai jiwaku betapa menderitanya aku ini Pemuda itu tak tahu siapa gerangan Wan Hang Giok ini Dan dia pun khawatir kalau nona baju merah ini adalah satu komplotan dengan musuhnya Maka ia berusaha untuk merahasiakan asal-usul dengan mengarang suatu cerita bohong yang melukiskan betapa sengsara dan menderitanya kehidupannya selama ini Wan Hang Giok merasa simpatik dan ikut beribah hati oleh nasib jelek pemuda itu Tanpa terasa ia berguman seorang diri musuh dalam kegelapan dan kita ada di tempat terang Untuk menjaga diri memang susah rasanya Benar sambung Hoa In Leong Coba bayangkanlah nona Kemarin malahan kudaku ini masin berada di rumah penginapan Tapi sekarang tiba-tiba nona memakainya untuk datang kemari Setelah menyaksikan kesemuanya ini Bagaimana aku tidak khawatir kalau rahasiaku sudah bocor dan ketahuan musuh Jadi kalau begitu kau telah menganggap aku sebagai musuhmu Seruan Hang Giok tertegun Waktu berjumpa untuk pertama kalinya tadi aku memang curiga sahut pemuda itu berterus terang Tapi sekarang aku sudah mengerti Wan Hang Giok tak dapat memberi penjelasan Maka ia segera membantah dengan lantang Aku tak mungkin adalah musuhmu Kuda ini ku dapatkan karena hadiah dari orang lain Aku mengerti sahut Hoa In Leong sambil mengangguk Dan aku curiga kalau orang yang menghadiahkan kuda ini kepadamu Itulah musuhku Wan Hang Giok tertegun Lama sekali ia baru berseru Tak mungkin sebab orang itu adalah suhengku sendiri Hoa In Leong pun tersenyum Kalau begitu kakak seperguruanmu itulah si begal kuda yang kemaksudkan Baru saja ucapan tersebut diutarakan Tiba-tiba terdengar seseorang mementak dengan penuh kegusaran Bocah keparat Jangan sembelarangan menuduh Bicaralah yang agak tahu sopan Suara itu muncul dari belakang mereka Meski demikian Hoa In Leong tidak nampak gugup atau terkejut Ia malahan berkata dengan tawa Saudara Semestinya kau harus sudah munculkan diri Semenjak tadi ketika orang itu munculkan dirinya dari tempat persembunyian Dengan alis mati berkenyituan Hang Giok sebera menegur ketus Oh 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 rupanya kau sudah datang kemari sejak tadi Kenapa tidak segera munculkan diri Melainkan hanya bersembunyi melulu orang itu adalah seorang pemuda tampan yang berdandan sebagai seorang pelajar Di bawah pinggangnya tersoran sebilah pedang antik yang berwarna coklat Pada mulanya dia muncul dengan wajah penuh kegusaran Tapi setelah ditegur oleh Wan Hang Giok sambil tertawa cengar Cengir jawabnya tergagap Aku, aku giheng HMM sekalipun tidak kau katakan Aku juga tahu seruan Hang Giok sambil mendengus Terus terang ku beritahukan kepadamu Lebih baik kau tak usah mengurusi semua tindak tanduku Karena kau tidak berhak untuk mencampurinya Seraya berkata nona itu sengaja menggeserkan badannya Sehingga duduk makin rapat di sisi Hoa In Leong Perbuatannya itu kontan saja menggusarkan hati pemuda sastrawan tersebut Api cemburu membakar hatinya Namun ia tidak sampai mengumbar hawa amarahnya Sumoai selunya setelah termenung sebentar Taukah kau siapi gerangan bocah keparat itu HMM perduli amat siapakah dia Mau apa kau turut campur Lebih baik janganlah merecoki aku terus Hoa In Leong sendiri pun tetap duduk tenang Tanpa bergerai katanya pala dengan nada datar Aku bernama PKHI Tolong tanya siapa namamu terhadap Wan Hang Giok pemuda sastrawan itu memang munduk-munduk ketakutan Tapi terhadap orang lain dia bersikap angkuh dan tinggi hati Sepasang matanya langsung Melotot ketika mendengar ucapan itu Bentaknya Benarkah engkau bernama PKHI Hoa In Leong tersenyum Kalau bukan bernama PKHI Lantas menurut pendapat saudara siapakah namaku Ia balik bertanya Pemuda itu mendengus dingin Sambil berpaling kepada Wan Hang Giok serunya Sumoai Bocah keparat ini sengaja sedang membohong imu Dia adalah teji dari keluarga Hoa di Bukit Im Tiong San Bernama Hoa yang agak tertegun Wan Hang Giok Mendengar perkataan itu Sepasang matanya terbelalak semakin besar Dan menatap wajah Hoa In Leong Tak berkedip agaknya Ia merasa kaget Bercampur curiga Nampak pula mendongkol dan gusar Pokoknya perasaan hatinya Waktu itu bercampur aduk dan sukar Dilukiskan dengan kata-kata Hoa In Leong tertawa Katanya lagi Aku tidak merasa pernah berkenalan dengan saudara Tapi engkau dapat menyebutkan namaku secara jelas Ini berarti bahwa engkau menaruh maksud tertentu padaku pula Sekarang aku Hoa Teji justru ingin minta petunjuk darimu Memang inilah yang diharapkan pemuda tersebut Maka ia langsung mencabut keluar pedangnya dan berkata dengan dingin Hayo majulah sawiamu bernama Syao Chiu Aku memang ingin menjajal ke pandayan silatmu Tiba-tiba Wan Hang Giok bangkit berdiri seraya membentak Tunggu sebentar Aku hendak menanyai dirinya lebih dulu Sambil putar badannya menghadap ke arah Hoa In Leong Mengujarnya lebih lanjut Hayo jawab mengapa kau bohongi aku Mengapa tidak menyebutkan nama aslimu Apakah Wan Hang Giok tidak pantas untuk berkenalan dengan Hoa Yang Hoa In Leong bersikap serius dan tersenyum sahabnya Nona bernama Hang Giok karena itu aku pun menyebut diriku sebagai PKHI Sebab hak kekatnya PKHI maupun Hang Giok adalah benda-benda mustika yang berharga Orang bilang bunga meski tidak indah namun ia akan lebih indah bila berdaun hijau Dan Hang Giok akan bertambah mahal bila diimbangi dengan PKHI Nona masakah kau belum memahami perasaan hatiku? Jika Nona menegur aku karena soal itu Maka engkau salah menegur diriku ini Meski di luaran ia berbicara demikian Otaknya berputar keras memikirkan masalah yang dihadapinya Ia berpikir Bocah keparat ini bernama Xiao Chiu Dan membegal pula kudaku dari rumah penginapan Kemungkinan besar di alah yang disebut Chiu Kong Chiu Oleh Nona berbaju hitam itu Ah 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 Susah payah ku cari jejak mereka Kak tak taunya bisa ditemukan secara kebetulan Apa salahnya kalau kugunakan sedikit Akamu selihat untuk menyelidiki siapa gerangan yang berada di balik layar dalam peristiwa ini Sementara Hoa In Leong masih berpikir sampai di situ Tiba-tiba terdengar Xiao Chiu berkata sambil tertawa terbahak-bahak Ha ah ah Ha ah ah Hoa Teng Gi Apa gunanya kau ngacau belos sambil merayu dengan kata-kata yang manis? Apakah kau hendak menipu perasaan cinta dari sumu aiku? Baru ia selesai berbicara Wan Hang Giok telah membentaknya ring Hei, siapa yang suruh kau campuri urusanku sana? Berdiri agak kejauhan sambil berkata Ia lantas mendorong Xiao Chiu agar mundur ke belakang Menggunakan kesempatan itu Hoa In Leong lantas menyindir sambil tertawa tergelak Ha ah ah Ha ah ah Ha ah ah Han Jing menggigit tikus Itulah akibatnya kalau suka mencampuri urusan orang lain Akhirnya Siu Heng sendiri yang terbentur pada batunya Tampaknya cinta kasih Xiao Chiu terhadap Wan Hang Giok sudah mendalam sekali Sehingga meski dibentak-bentak dan dicacimaki di hadapan orang Ia tidak merasa gusar Tapi begitu Hoa In Leong menyindir dengan kata-kata yang pedas Ia tak kuat untuk menguasai lagi Secepat kilat tubuhnya berkelebat ke depan Begitu terhindar dari penghadangan telapak tangan Wan Hang Giok Serta Merta pedangnya dicabut keluar dan langsung menusuk ke dada lawan Keluarga Hoa tak ada manusia cerwet macam kau bentaknya Sambutlah sebuah tusukan maut dari Sawya Mo Hoa In Leong Tertawa nyaring Ia berkelit ke samping lalu menjawab Jika Siu Heng ingin bertempur Aku dapat melayani dirimu dengan senang hati Tapi jawab dulu mengapa kau curi kodaku ini Bagaimanapun kau toh musti memberi keadilan dulu Kepadaku telur busuk siapa yang telah mencuri kodamu Teriak Siu Chiu dengan gusar Pedangnya langsung dibabat ke depan dengan jurus Giyok Taiwi Yeau Ikat pinggang kemala mengelilingi dibadari Hebat sekali serangan tersebut dan penuh disertai tenaga dalam yang hebat Hoa In Leong adalah keturunan seorang pendekar besar Ilmu silat yang dimilikinya belajar langsung dari Hoa Tianhong Padahal Hoa Tianhong adalah seorang pendekar tanpa tandingan yang lihai dalam ilmu pedang Tentu saja secara otomatis Hoa Loji lihai juga dalam ilmu pedang Maka dari itu ketika Siu Chiu menyerang untuk kedua kalinya dengan babatan mendatar Ia lantas mengetahui bahwa jurus serangan yang akan digunakan lawannya adalah jurus Giyok Taiwi Yeau Sebab itulah tanpa berpikir panjang lagi Ia mengigos ke samping kiri siapa tahu Baru saja badannya bergerak meninggalkan posisi Semula mendadak ia merasa gerak pedang musuh sangat aneh dan mencurigakan Bukannya terlepas dari ancaman tersebut Tubuhnya malahan menyongsong tibanya ujung pedang Siu Chiu Kejadian ini sangat mengejutkan hatinya dalam Kagetnya peluh dingin sempat membasahi tubuhnya Buru-buru ia putar hinggang sambil metejik dengan gerakan ikan leihim letik secara beruntun Ia berjumpalitan beberapa kali di angkasa dan Melayang turun satu kaki jauhnya dari tempat semula Nyaris tubuhnya termakan oleh babatan pedang lawannya itu Apalah yang sebenarnya telah terjadi? Rupanya Siu Chiu bertangan kidal Ia menyerang dengan menggunakan tangan kiri Dengan sendirinya ilmu pedang yang digunakan pun merupakan ilmu pedang Tangan kiri sewaktu membacok atau menusuk ke depan Baik tangan kiri maupun tangan kanan tak jauh berbeda Tapi untuk membacok ke samping kiri atau ke kanan Maka jurus pedangnya justru berlawanan dengan pedang biasa Hoa In Leong tidak menduga sampai ke situ Maka karena teledornya hampir saja ia terjebak oleh tipu musliatnya musuhnya Setelah Melayang turun ke atas tanah dan berhasil menenangkan hatinya Hoa In Leong baru merasa curiga Pikirnya dalam hati, aneh, benar-benar sangat aneh Ayah telah memberi penjelasan yang amat seksama terhadap tiap ilmu pedang yang berada di kolong langit Apa sebabnya ia tak pernah membicarakan tentang ilmu pedang tangan kiri? Dari mana orang Si Siu ini mempelajarinya? Sementara ia masih termenung, cahaya pedang tiba-tiba menyambar lagi dengan dasyatnya Ternyata Siu Ciu telah memburu datang sambil melancarkan bacokan kilat Hoa Teji, lihat serangan demikianlah ia membentak Sungguh cepat dan lihai ilmu pedangnya puji Hoa In Leong dalam hati Kali ini ia tak berani beraya lagi Cepat tubuhnya metejik dan menyelingap ke belakang tubuh Siu Ciu Setelah itu sambil tertawa nyaring tatanya Haa 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 men golok men pedang Hanya akan mengakibatkan retaknya hubungan persaudaraan Memandang di atas wajah nonawan Asal Siu Heng bersedia untuk menerangkan mengapa kau curi kudaku itu Kita boleh berjabatan tangan sambil berdamai Keparat siapa yang kesudian berjabatan tangan sambil berdamai Dengan engkau teriak Siu Ciu marah Pedangnya dicutar mengikuti gerakan tubuhnya sekali lagi Dan menyerang dengan gencar Sekalipun kau tak berani mencabut pedangmu Aku sama juga bisa membinasakan dirimu Sampai waktunya jangankah salahkan Kalau aku bertindak keji lagi Kembali dia berseru serangan demi serangan Dilancarkan makin gencar dan kuat Semuanya mendepak Hoa In Leong habis-habisan Tampaknya sebelum pemuda lawannya itu berhasil dibasni Ia tidak merasa puas Hoa In Leong sendiri sambil berkelit ke sana kemari Pikirnya dalam hati Orang ini berulang kali tak mau mengakui bahwa Dialah yang mencuri kudaku Sebaliknya selalu berusaha untuk membereskan nyawaku Tampaknya orang inilah ketua regu dari perkumpulan Hian Bengkau Yang sedang melaksanakan tugas perintah Padahal sekarang aku butuh untuk menyediki duduk Perkara yang sebenarnya serta mencari tahu siapa pembunuh sebenarnya Bila tidak ku demonstrasikan kelihaianku Miscaya usahaku ini akan sia-sia belaka Karena berpikir demikian Ia lantas mengambil keputusan dalam hati Lengan kanannya diterobos keluar untuk mencabut keluar pedangnya Kemudian seret-seret-seret secara beruntun Dia lepaskan tiga buah serangan berantai Untuk membendung ancaman si Yau Ciu Saudara bentaknya ketus Kalau engkau masih saja tidak tahu diri Jangan salahkan kalau aku halogi akan suruh kau merasakan kelihaianku Kemudian baru akan kulihat apa yang bisa kau katakan lagi Gaya serangan itu demikian rapat dan penuhnya Seakan-akan hendak menyelimuti seluruh jagad yang ada di hadapannya Begitu dimainkan terasalah angin pedang mendesis Suara guntur dan hembusan angin puyuh Menyertai setiap gerakan anak muda itu Ilmu pedang dari si Yau Ciu aneh Sakti dan luar biasa Tapi setelah berhadapan dengan jurus serangan yang begitu Bahsyat dari musuhnya Seketika terasalah suatu perbedaan yang menyolok Tiga jurus kemudian Hoa In Leong menghentikan gerak tubuhnya Lalu mementaknya ring Hayo bicara kau mendapat perintah dari siapa Untuk membunuh sumasyuakyaku Tak kalah serangan mendadak terbendung semua Dalam sangkaan si Yau Ciu hal ini Disebabkan ia kurang waspada malu Dan gusar langsung berkecambuk dalam dadanya Dia putar senjatanya Dan melepaskan sebuah tusukan lagi Ke ulu hati lawannya dengan jurus Hek Hong Te Ong Sin Hari mau hitam mencuri hati Apa itu perintah tidak perintah Yarek diketahui sawyamu Hanyalah bagaimana caranya Uituk mencabut jiwamu bentaknya Traangho A.L.N. Leong menangkis dengan pedangnya Sehingga berbunyi nyaring Begitu ia punahkan datangnya ancaman tersebut Segera ujarnya sambil mendengus H.M.M. tampaknya Sebelum ku beri sedikit pelajaran kepadamu Kau tak akan mengakuinya Dengan terus terang dalam bentrokan itu Siaw Chiu merasakan pergelangan tangannya bergetar keras dan hampir saja pedangnya tak sanggup digenggam Meski hatinya terkejut tapi api cemburu yang berkobar dalam hatinya mengalahkan segala galanya Tanpa berpikir panjang hawa murninya kembali disalurkan ke dalam senjatanya Tak ada gunanya bersilat lidah Kalau memang ampuh Sambut dulu tiga buah seranganku ini Bentaknya Tapi sebelum ucapannya selesai diutarakan keluar Hoa In Leong telah menyambung dengan suara dalam Baik dalam tiga gebrakan Aku akan memaksa kau untuk melepaskan pedangmu itu berbareng Dengan selesainya ucapan tersebut Tubuh berikut pedangnya menerjang ke muka dan sekejap kemudian sudah terjerungus dalam lingkaran cahaya pedang Siaw Chiu Dalam permainan silat orang memang tak bisa berpura-pura Maka berbareng dengan selesainya ucapan itu Terjadilah tiga kali benturan pedang yang amat nyaring Disusul kemudian serentetan cahaya putih meluncur ke angkasa Kemudian meluncur ke arah sebatang pohon besar 6-7 kaki dari arna pertarungan Ketika menancap di atas dahan Gagang pedangnya masih bergetar keras Tiada hentinya selesai memukul rontok senjata musuh Hoa In Leong masukkan kembali pedangnya ke dalam sarung Kemudian sambil memandang Siaw Chiu yang mundur dengan ketakutan Ujarnya tawa Bagaimana? Apakah engkau masih ingin berkeras kepala terus Siaw Chiu terbelalak dengan mece lebar Dadanya turun naik dengan tiada beraturan Dapat diketahui bahwa ia merasa kaget Bercampur gusar Sukar dilukukiskan perasaan hati ayah waktu itu Hoa In Leong mendengus dingin Kembali ujarnya Terus terang ku katakan kepada diri Siaw Heng Bahwa aku Hoa Loji telah mendapat perintah dari ayahku Untuk menyelidiki peristiwa yang menimpa keluarga sumah hingga jadi terang Dan sampai sekarang engkau lah titik terang yang berhasil ku temukan Mustahil aku Hoa Teji bersedia untuk melepaskan engkau dengan begitu saja Maka jika engkau cerdik dan pandai melihat gelagat Lebih baik berbicara lah terus terang Kalau tidak HMM Hektometer kendati pun aku berhati wulas Aku pun mempunyai kemampuan untuk melakukan penyiksaan dengan ilmu Gawin Sohun, pancah hawa dingin pembetut Sukma Serta banggi cao ansim Selaksa semut menerobos hati Yang akhirnya toh bisa memaksa kau untuk menjawab sejujurnya Bagaimana? Kau lebih mendengarkan anjuranku Ataukah tetap bersikeras Siaw Chiu memutar sepasang biji matanya Kemudian menjengek dengan nada dingin Heeh, 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 heeh Sudah lama aku dengar keluarga Hoa dari Bukit Im Tiong San berbudiluhur Berjiwa besar dan berpibadi seorang ksataya Tapi setelah bertemu hari ini Aku jadi ketawa dan benar-benar kecawa sekali Heeh, heeh, hati-hati Kalau berbicara tukas Hoa In Leong memperingatkan Jangan sembarangan ngomong sehingga tidak akan sampai tersambar petir Kalau sampai terjadi begitu Itu namanya mencari penyakit buat diri sendiri Siaw Chiu menengus dingin Hoa Jia, apakah kau hendak mengandalkan ilmu silatmu yang tinggi Untuk memaksa orang agar menuruti nasihatmu itu Mula-mula Hoa In Leong agak tertegun Menyusul kemudian ia tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 benar-benar selembar mulut yang tajam serunya Tapi sayang Siaw Heng telah salah menilai atas diriku Ketahuilah bahwa Hoa Teji berbeda dengan orang lain Menghadapi urusan apapun aku lebih menitik beratkan pada suksesnya Tujuan yang harus dicapai daripada segala persoalan yang tetek bengek Mau menilai aku jujur boleh saja Mau menilai aku tak tahu diri juga silahkan Aku tak akan ambil peduli apalagi memikirkan di hati Mengerti saudara Siaw tercekat juga perasaan hati Siaw Chiu setelah mendengar perkataan itu Tapi dia terhitung seorang pemuda yang berjiwa panas juga Tentu saja tak sudi menyerah begitu saja Maka setelah berhenti sebentar sahutnya ketus Aku sudah mengerti dan soal membegal kuda maupun membunuh orang saw ya Sama sekali tidak tahu benar teriak Hoa In Leong terperanjat Sinar tajam memancar keluar dari matanya Tiba-tiba Siaw Chiu menengadah lalu mendengus HMM Aku pun ingin memberitahukan kepada Hoa Heng Meski aku orang Siaw tidak mempunyai asal-usul yang tersohor Tidak memiliki ilmu silat yang menggetarkan sukma Tapi aku mempunyai sifat yang angkuh Apa yang ku ucapkan tak pernah diputar balikan dari kenyataan Ah 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 Bagus, bagus sekali Hoa In Leong terbahak-bahak Lunak tidak diterima, keras tak ditakuti Kau memang laki-laki sejati Nah berhati-hatilah Sebagai keturunan manusia Dalam darah yang mengalir dalam tubuh Hoa In Leong Terdapat kejujuran dan kepolosan Hoa Tian Hong Namun terdapat pula kekejaman serta kecerdikan terkunggi, seringkali perbuatan yang akan dilakukan olehnya menyimpang dari keadaan yang berlaku pada umumnya. Pada saat itu lengan kanannya sudah diangkat, juri tangannya seperti tombak yang keras ditunjukkan ke depan sementara tubuhnya selangkah demi selangkah maju mendekati tubuh si Yau Ciu. Gaya serangan dari jari tangannya yang kaku seperti tombak itu aneh dan tidak umum, jari telunjuknya diluruskan ke depan sementara jari tengahnya ditekuk keadaan ini aneh sekali. Pada hakikatnya inilah jurus pemukaan dari ilmu Ciu Jipciat, tujuh kupasan dari Ciu, ketika Hoa Tianhang baru mempelajarinya belum lama tempoh hari, dengan kepandayan tersebut ia bisa membuat Ian Sanitkoai dari perkumpulan Hong Imwe yang amat tangguh itu pontang-panting tak karuan. Untuk mengetahui cerita ini silahkan membaca, Baramaharani. Maka ketika dipraktekan oleh Hoa In Leong sekarang, segera terlihatlah betapa kacau dan banyak raganya tipu muslihat di balik serangan tersebut. Tampaknya si Yau Ciu tak akan lolos dari serangan maut tersebut. Tiba-tiba terdengar Wan Hang Giok berteriak dengan suara gemetar. Pek Kahi, Pek Hei, tahan-tahan jangan kau lancarkan serangan itu sesosok bayangan merah dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat telah menerjang maju ke depan Hoa In Leong sebera menarik kembali serangannya, dan sekali sambar ia telah merangkul bayangan merah itu ke dalam pelukannya. Ada apa tegurnya, perkataan apalagi yang hendak kau ucapkan keluar? Wai Hang Giok tidak menjawab pertanyaan itu sambil meronta untuk melepaskan diri dari rangkulan orang, ia berpaling dan serunya dengan gelisah. Si Yau Su Heng, katakanlah terus terang, apa gunanya kau pikul dosa bagi kepentingan orang lain? Penonton biasanya lebih jelas daripada pelakunya, demikian pula halnya dengan Wan Hang Giok oleh karena pertama ia terdesak oleh hubungannya sesama perguruan, ketika menyaksikan sikap Hoa In Leong yang aneh dan ilmu silatnya yang tinggi itu, jika serangan tersebut dilancarkan Si Yau Chiu benar-benar akan menderita siksaan besar. Kedua mungkin juga Nona ini mengetahui lebih jelas duduknya persoalan, dan ia merasa tak ada gunanya memikul dosa demi kepentingan orang lain, ini berarti pula bahwa dibalik kesemuanya itu masih terdapat hal-hal yang tidak beres. Ketika mendengar ucapan itu, Hoa L. In Leong segera jadi curiga, dengan tatapan mati setajam semilu dia mengawasi Si Yau Chiu tanpa berkebit ia sedang menantikan jawabannya. Apa mau dikata Si Yau Chiu mempunyai rasa cemburu yang sangat besar, kunci terpenting dalam masalah ini terletak pada Wan Hang Giok seorang. Andai kata Nona itu tidak buru-buru menubruk ke depan sehingga dirangkul Hoa L. In Leong ke dalam pelukannya, mungkin perubahan yang terjadi agak lebih sederhana. Tapi sekarang, setelah Wan Hang Giok terjatuh dalam pelukan mesra laki-laki lain, hawa cemburu yang terkobar di hati Si Yau Chiu semakin menebal, dan sikapnya pun jauh di luar dugaan pula Si Yau Chiu berparas tampan dan menarik dia pun berpandangan picik, terlampau menuruti emosi. Meski asal-lusul dari ilmu pedang tangan kirinya merupakan suatu teka-teki, namun yang pasti ilmu silatnya terhitung kelas satu dalam dunia persilatan. Dia adalah saudara seperguruan dengan Wan Hang Giok dan boleh dibilang sepasang sejoli yang amat cocok sayang Wan Hang Giok tidak tertarik oleh suhengnya ini dan setiap kali justru berusaha untuk menghindari kejaran dari kakak seperguruannya ini. Untuk kegiatannya itu, Si Yau Chiu merasa sangat penasaran, apalagi sekarang setelah dilihatnya Hoa L. N. Leong berparas tampan, asal-usulnya populer dan ilmu silatnya lebih tinggi ditambah pula semua airnya tidak menolak waktu dirangkul, sebagai seorang pemuda yang berpandangan picik, tentu saja keadaan ini tak dapat diterima dengan begitu saja olehnya. Meski demikian sebagai orang yang berpikiran panjang dan mempunyai banyak tipu musliat, tak sudi ia utarakan ketidaksenangannya itu dengan jelas, otaknya berputar kemudian ujarnya dengan dingini sumoai, kusuruh aku mengatakan apa supek telah berusia lanjut, di hari-hari biasa beliau selalu melarang suheng untuk jauh meninggalkannya, Tapi kali ini demi siau moai kau telah melanggar perintah guru dan mengejar ke daratan Tionggoan, aku tahu bahwa engkau tidak mempunyai sangkut prautnya dengan peristiwa berdarah yang menimpa keluarga suma, jadi sumoai sudah tahu perasaan hatiku seru si Yau Chiu dengan suara hambar. Tentu saja sumoai tahu sahut Wan Hang Giok dengan kening dikerutkan, tapi, tapi, HMM kalau sumoai sudah tahu itu lebih baik lagi, mari kita pulang ke rumah Wan Hang Giok tidak segera menjawab, dia melirik sekejap ke arah Hoa Ing Leong, Ketika dilihatnya pemuda itu sedang mengawasi si Yau Chiu tanpa berkedip, ia lantas mengira bahwa pemuda itu sedang mengawasi gerak-gerik kakak seperguruannya. Dengan hati yang amat kelalisah segera katanya, tidak bisa kita tak boleh pulang dengan begitu saja, Hoa Kong Chiu menaruh kesalahan paham terhadap suheng, ia. Mengira kau mencuri kodanya dan membinasakan pula sumasyoknya, maka sudah sepantasnya jika suheng memberi penjelasan, kepadanya agar perselisihan dapat dihindari, selain menghilangkan kesalahan paham tersebut kita pun tak akan mengganggu usaha Hoa Kong Chiu untuk menyelidiki pembunuh yang sebenarnya, Maksud Nona itu dengan perkataannya ini antara lain kesatu, ia memberi kisikan kepada Hoa L. N. Leong bahwa apa yang telah terjadi hanya suatu kesalahpahaman, kedua dia pun hendak menghilangkan bibit bencana bagi Si Yau Chiu. Bagi Hoa N. Leong yang berpikiran lebih luas, tentu saja maksud tersebut dapat diterima olehnya berbeda dengan Si Yau Chiu, ia sudah terpengaruh oleh nafsu cemburu, arti diri kata-kata itu justru dimaksudkan sebaliknya. Diam-diam ia mendengus dingin, pikirnya, bagus rupanya kalian sudah se-ia sekata, sampai dalam pembicaraan pun saling membelai. HMM sekalipun aku Si Yau Chiu tak berhasil mendapatkan kau, jangan harap kau pun bisa mendapatkan bocah keparat Si Hoa itu, tunggu saja tanggal mainnya meski dalam hati kecilnya sudah timbul niat jahat, perasaan tersebut tidak dicerminkan di atas wajahnya, malahan sambil berlagak apa boleh buat ia berkata, ah 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 baiklah, mari kita berjabatan tangan dan damai saja sambil merangkap tangannya, dia lalu menjurak ke arah Hoa N. Leong dari tempat kejauhan. Hoa N. Leong sendiri pun dari pembicaraan tersebut dapat menarik kesimpulan bahwa Si Yau Chiu baru datang ke daratan Tionggoan, itu berarti bahwa ia tak mungkin ada sangkut prautnya dengan peristiwa berdarah yang menimpa keluarga Suma, ia pun lantas menduga bahwa dirinya memang sudah menaruh rasa salah paham, siapa tahu kalau kuda Leong Jinya bisa terjatuh ke tangannya lantaran sebab-sebab lain. Kendati pun ia binal dan tak tingkah lakunya, tapi kegagahan serta kebesaran jiwa keluarga Hoa menurun pula dalam darahnya. Karena berpendapat demikian, dan lagi Si Yau Chiu sudah memberi hormat dan bersedia berjabatan tangan untuk damai, dengan langkah lebar dia lantas menyongsong pemuda tersebut. Ha ah, ha ah 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 ah, bagus-bagus-bagus mari kita berjabatan tangan untuk damai katanya sambil tertawa tergelak, asal Si Yau Heng bersedia untuk menuturkan hal ihwa waktu mendapatkan kuda ini. Si Yau Chiu segera akan mengakhiri persoalan sampai di sini saja, apalagi kalau aku bisa menemukan jejak musuhku dari pembicaraan tersebut. Siaw te akan lebih ebih merasa berterima kasih lagi, seraya berkata ia lantas mengulur tangan kanannya dan siap menggenggam tangan Siaw Chiu sekilas senyum licik menghiasi ujung bibir Siaw Chiu, katanya pula dengan berlagak pilon, benarkah engkau akan menyudahi persoalan ini sampai di sini saja? Bila ku terangkan kisah yang sebenarnya dia pun menjulurkan tangannya untuk menyambut telapak tangan lawannya. Ketika dua tangan saling bertemu, Hoa In Leong manggut-manggut berulang kali. Tentu saja, tentu saja Siaw Te sudah salah menuduh, harap Siaw Heng bersedia memaafkan belum habis ucapan tersebut diutarakan, tiba-tiba terdengar Wan Hang Giok menjerit lengking. Hei, hati-hati, menyusul teriakan tersebut, bayangan saling menggumum dan salah seorang di antaranya melancarkan sebuah tendangan yang mengakibatkan orang yang lain mencelat jauh ke belakang. Sungguh keji perbuatanmu, teriakan keras menggema di angkasa. Wan Hang Giok sangat terkejut, sambil menjerit buru-buru dia lari maju ke depan. Siaw Te memang berhati busuk rupanya pada jari tengah tangan kanannya mengenakan sebuah cincin yang besar, ruang tengah dari cincinnya itu kosong dan bersembunyi jarum beracun. Ketika saling berjabatan tangan tadi, diam-diam ia telah memencet tombol rahasianya siap membidikan jarum-jarum mautnya. Hoa In Leong sama sekali tak menduga sampai ke situ, maka ketika tangan mereka saling berjabatan tangan mendadak tangan kirinya diangkat menyudok igap kanan musuhnya sementara jarum maut itu dibidikan keluar sebenarnya menurut keadaan pada waktu itu, semestinya tiada kesempatan bagi Hoa In Leong untuk meloloskan diri. Apa mau dikata perhitungan manusia tak menangkan perhitungan langit, Wan Hang Giok segera menyadari kelicikan suhengnya dan Hoa In Leong pun cekatan dan amat cerdik sekali. Begitu mendengar jeritan, cepat ia memburu maju ke depan, tubuhnya membungkuk dan telapak tangan kanannya ditekan ke bawah, sementara kaki kanannya tiba-tiba diangkat ke atas dan menemdang tubuh Siao Chiu keras-keras. Di dalam serangannya itu, ia lancarkan dalam keadaan gusar dan bertenaga besar, ia gipula tepat menghajar iga sebelah kirinya, seketika itu juga tubuh Siao Chiu mencelat ke tengah udara tulang iganya patah dua biji, isi perutnya menderita luka parah dan tak bisa dicegah lagi sambil muntah darah tubuhnya roboh terjengkang di atas tanah dan tak mampu bangkit berdiri lagi. Hoa L.N. Leong masih penasaran, begitu berhasil menendang musuhnya sampai mencelat, dia segera melompat ke depan, dia siap memburu maju lebih jauh. Untunglah Wan Hang Giok segera memburu ke depan, dia menangkap lengannya, ia berteriak dengan perasaan ngeri, Hoa Kong Chu, tunggu sebentar orang ini terlalu keji dan licik sekali hatinya Hoa Teji tak dapat mengampuni jiwanya teriak Hoa In Leong dengan amarah yang luap-luap. Tapi yang penting periksa dulu apakah hengka sudah terkena jarum beracunnya, kata Wan Hang Giok dengan gelisah, ketahuilah bahwa racun yang terdapat di ujung. Jarum itu sangat jahat dan tak ada obat penawarnya, bila sampai bertemu dengan darah maka jiwamu akan terancam marah bahaya, Hoa In Leong mendengus dingin. HMM aku Hoa Teji tidak mempandiracuni, apalagi jarum beracun macam itu, tak mungkin bisa mengapa-apakan diriku, lengan kanannya segera digetarkan siap melepaskan diri dari cengkeraman Wan Hang Giok, Apa mau dikata baru saja lengan kanannya digerakan, ia segera merasakan sikutnya sudah kesemutan dan kaku, lengan itu tak kuat rasanya untuk digerakan kembali. Waktu melancarkan sergapan tadi, Xiao Chiu menyerang dari jarak yang sangat dekat, kendatipun Hoa In Leong cukup cekatan dan tubuhnya terlindung oleh kaskutang pelindung badan, namun jarum lembut seperti bulu kerbau yang jumlahnya mencapai 2-30 biting itu sukar dihindari keseluruhannya, tanpa dirasakan olehnya bahwa ada 4-5 batang di antaranya sudah menancap di bagian sikutnya. Wan Hang Giok cukup memahami kelihayan dari racun jarum itu, ketika dilihatnya paras muka Hoa In Leong agak berubah, ia jadi terperanjat dan buru-buru serunya. Bagaimana? Apakah lengan kananmu sudah tak dapat digerakan lagi tiba-tiba Xiao Chiu tertawa seram, lalu ujarnya pula dengan suara yang mengerikan, sumo ai, racun jarum perguruan kita amat lihai dan siapa yang terkena tak mungkin bisa ditolong lagi, tunggu saja di situ untuk mengurusi Layon Hoa Loji dengan sempoyongan dia bangkit berdiri lalu kabur dari situ menuju ke arah utara. Ketika mendengar seruan tersebut, Wan Hang Giok berpaling, ia saksikan paras muka Xiao Chiu pucat ia seperti mayat, noda darah membasahi dadanya, tak kuasa lagi ia bangkit dan menyusul dari belakangnya. Suheng, Xiao Suheng, tunggulah aku teriaknya keras-keras. Tapi baru lari sejauh dua kaki tiba-tiba ia berhenti dan berpaling, teriaknya pula, Hoa Kong Chiu, lenganmu. Sebelum kata-katanya sempit diutarakan keluar air matu bagaikan layang-layang putus benangnya sudah mengucur ia menangis terisak. Kasihan memang Wan Hang Giok posisinya saat itu boleh dibilang serba salah, di satu pihak Xiao Chiu adalah kakak seperguruannya, di lain pihak Hoa Ing Leong adalah pemuda idaman hatinya, dan sekarang kedua belah pihak sama-sama terluka, ia jadi bingung dan apa yang harus dilakukan, menolong kakak seperguruannya ataukah menolong pemuda pujaan hatinya. Hoa Ing Leong segera menghela napas panjang setelah melihat nona itu menangis terisak katanya sambil mengulatkan tangan, pergilah Suhengmu menderita luka parah yang cukup parah, pergi dan rawatlah dia, dan kau, bisik Wan Hang Giok sambil menahan isak tangisnya. Hoa Ing Leong tertawa-tawa. Ah ah ah, racun jarum itu tak seberapa hebat, tak nanti bisa mencelakai jiwaku katanya. Tapi Wan Hang Giok masih juga menangis terseduh. Jarum beracun itu terbuat dari sembilan buah racun lebah ditambah tujuh jenis tumbuh-tumbuhan berbisa, bila terkena darah maka tubuh manusia yang terkena akan segera mencair. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, kalau bisa mencair tubuhku telah mencair sedari tadi. Pergilah kalau tidak berangkat mulai sekarang, kau akan gagal untuk menyusul dia lagi. Wan Hang Giok kembali tertegun, dia menatap wajah anak muda itu tajam-tajam, ditemuinya senyum manis masih menghiasi wajah, kecuali lengan kanannya agak lumpuh, di atas paras mukanya tidak ditemukan gejala lain yang mencurigakan. Menyaksikan kesemuanya itu ia jadi setengah percaya setengah tidak. Akhirnya rasa khawatirnya terhadap Xiao Chiu mengalahkan segala galanya, maka bisiknya dengan lirih. Kalau begitu, baik-baiklah menjaga diri Hoa Ing Leong ulapkan tangannya berulang kali. Aku bisa menjaga diriku sendiri, justru kau lah yang harus bersikap mesra terhadap suhengmu katanya sambil tertawa. Rasa murung dan sedih terpancar keluar dari balik tatapan mat. Wan Hang Giok, bibirnya bergetar seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya maksud itu dibatalkan, mendadak ia putar badan dan berlalu dari tempat. Nonawan tiba-tiba Hoa Ing Leong memanggil lagi. Wan Hang Giok segera berhenti dan berpaling. Ada apa tanyanya lirih? Suheng Mu telah lupa membawa pergi pedang puskanya, bawakan pedang itu untuknya. Wan Hang Giok menghela nafas sedih, ia berjalan ke bawah pohon besar itu dan mencabut pedang mustika tersebut. Setelah memandang sekejap ke arah Hoa L. N. Leong dengan tatapan mesra, dia baru melanjutkan pengejarannya menuju ke arah mana Xiao Chiu melenyapkan diri. Saat itu tengah hari telah menjelang tiba, Seng Surya memincarkan sinarnya dari tengah-tengah awang-awang. Memandang bayangan punggung Wan Hang Giok yang lenyap di tempat kejauhan, Hoa Ing Leong merasakan hatinya sedih dan ngurung, tak kuasa lagi dia bersenamdung, yang laki cinta apa daya yang perempuan tak tertawa, sedih dan ngurung hatiku menyaksikan kesemuanya ini. Bila hati telah bersatu padu, biar mati-mati dengan hati yang tenang akhirnya ia menghela nafas panjang, setelah gelengkan kepalanya, memeriksa lengan kanannya, perlahan-lahan anak muda itu naik ke punggung kuda Leong Ji dan kembali ke kota Lok Yang. Bak, ketika tiba kembali di kota Lok Siang, tengah hari sudah menjelang tiba, saat itu adalah waktu orang bersantap Siang, banyak sekali orang yang berlalu-lalang masuk keluar dari-dari rumah makan, suasana ramai sekali. Ketika Seng pelayan menyaksikan Hoa In Leong telah kembali, buru-buru maju menyongsongnya, sambil menerima tali les kuda ia berkata, Kongcu, kapan kau meninggalkan rumah penginapan? Ketika tidak melihat Kongcu ya bangun kami tak berani mengganggunya, kemudian ketika menemukan kudanya sudah tiada, kami membuka kamar tidur Kongcu ya, semua orang merasa lebih tercengang lagi setelah dilihatnya tempat tidur masih teratur rapi dan buntalan masih ada di sana. Hoa In Leong sedang murung dan kesal, ia tidak berniat untuk menjawab, setelah mendenguslah turun dari kudanya dan langsung masuk ke dalam rumah penginapan. Pelayan itu menyerahkan kuda yang diterimanya itu kepada orang lain, kemudian mengejar ke depan, katanya lagi, di kota ini banyak terdapat gadis-gadis cantik jelita yang menjual diri untuk mencari sesuatu nasi, meski paras mereka cantik jelita tapi selalu menganggap tingkatannya rendah, kalau aku tahu bila Kongcu ya suka dengan hal ini, cukup kau memberitahukan kepadaku, aku cu siya ucit pasti, rupanya pelayan itu mengira kalau Hoa In Leong semalam tidak pulang ke rumah penginapan karena sedang menghibur diri di rumah pelacuran, maka ia hendak menggunakan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi. Apa mau dikata baru saja berbicara sampai ke situ, mendadak dia temukan pakaian yang dikenakan tamunya tidak teratur dan lagi bagian dada serta punggungnya telah robek ini menyebabkan dia jadi tertegun segera tanyanya lagi dengan wajah keheranan, eh, 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 Kongcu ya, kenapa keadaanmu sangat mengenaskan? Apa yang telah terjadi Hoa In Leong jadi amat jemuh dengan sikap pelayan ini, dengan agak mendongkol bentaknya. Ah, 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 kamu cerwet amat kemudian setelah berhenti sebentar, tanyanya pula, apakah kemarin malam ada orang mencari aku mula-mula pelayan itu agak tertegun karena dibentak, menyusul kemudian sambil membungkukan badannya ia menyahut, oh, oh, tidak ada, tidak ada, kalau begitu, kau tak usah cerwet lagi, sana siapkan santapan bagiku dan antar ke dalam kamar pelayan itu tak berani banyak bicara lagi, dia mengiakan berulang kali lalu mengundurkan diri dari sana. Setelah membersihkan badan, seorang diri Hoa Tien Leong bersantap dalam kamarnya, sambil bersantap tanpa terasa dia membayangkan kembali pengalaman yang ditemuinya semalam. Pertama-tama ia membayangkan kembali diri nyonya Yeu, paras muka nyonya tersebut memang cantik dan ilmu silatnya biasa-biasa saja, ia menyebut dirinya sebagai gundi sumatiancing, ditinjau dari pengetahuannya tentang gerak-gerik tingkah laku serta kebiasaan S.U. Majin, rasanya soal ini tak perlu dicurigakan lagi. Tapi secara diam-diam ia telah menyergap dirinya, kemudian menyediakan pula obat racun yang disembunyikan di dalam peti mati, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwanya itu memang sengaja telah disusupkan oleh pembunuhnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sumati yang cim bergelar kiumnya kiamhek, jago pedang berjiwa sembilan, bukan saja ilmu silatnya lihai, pengetahuan maupun pengalamannya luar biasa luasnya, tipu musliatnya macam apapun sulit untuk mengelabui ketajaman matanya, tapi nyonya Yeu sudah bertahun-tahun lamanya menyelinap dalam keluarganya, namun ia tak berhasil mengetahui rahasia tersebut, dari sini dapat diketahui pula bahwa semua rencana itu disusun oleh seng pembunuh dengan sempurna sekali. Nyonya Yeu ku memang menakutkan sekali, agaknya sudah lama sekali si pembunuh itu menentukan dan memerintahkan untuk menyusup ke dalam keluarga suma. Siok ya, kalau bukan seorang manusia yang berhati teguh dan berwatak jahat, tak mungkin pembunuh itu dapat menyusun rencana jangka panjangnya sesempurna ini berpikir sampai di situ, tanpa terasa lagi keringat dingin membasahi seluruh badan Hoa Ine Leong, ia merasa jantungnya berdebar keras, dan pemuda ini semakin sadar bahwa rintangan-rintangan yang bakal ditemuinya akan semakin banyak, bukan suatu pekerjaan yang gampang baginya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Sekalipun tidak gampang untuk diselesaikan lantas bagaimana? Sumati yang cing adalah saudara angkat dari kakeknya Hoa Goan Siu, hubungan mereka lebih akrab daripada saudara kandung sekali, sebagai keturunan dari keluarga kenamaan sekalipun tak ada perintah dari ayah atau neneknya Hoa Loji harus menyelesaikan juga tugas itu sebisa mungkin. Dia angkat cawan dan menghabiskan isinya, kemudian berpikir lebih jauh, kali ini ia terbayang kembali akan diri Nona Baju Hitam beserta pembantunya yang misterius. Menurut pengakuan Nona berbaju hitam, orang yang membunuh Sumasokianya adalah seorang pemuda dari Marga Ciu, orang itu hanya seorang kepala regu perkumpulan Hian Bengkau yang tak ada artinya, sedangkan Nyonya Yeu dikatakan sebagai anak buah Ciu Kongcu itu, setelah dipikir beberapa saat anak muda ini pun merasa bahwa kejadian ini janggal dan tak masuk di akal. Pertama, orang Su Ciu itu disebut Kongcu, itu berarti bahwa usianya tidak terlampau besar, kalau dibilang jauh beberapa tahun berselang Ciu Kongcu telah mengutus Nyonya Yeu untuk menyusup ke samping Sumati Yang Ching, maka hal ini rasanya tak mungkin terjadi. Kedua, ketika akan meninggalkan rumah, ayah dan neneknya telah menyatakan rasa curiganya terhadap Giyok Teng Hujin yang ada kemungkinan merupakan otak dari pembunuhan berdarah itu. Berdasarkan beberapa alasan tersebut, dia pun lantas berpikir, jangan-jangan pemimpin perkumpulan Hian Bengkau adalah Giyok Teng Hujin dan Nyonya Yeu diutus di Giyok Teng Hujin untuk melaksanakan pembunuhan tersebut dan Ciu Kongcu paling banter hanya bertugas untuk mengawasi pelaksanaan dari pembunuhan itu, siapa tahu memang begitulah jalannya peristiwa. Ia dapat menduga sampai ke situ karena tiba-tiba pemuda itu teringat kembali akan Hek Ji si kucing hitam yang dipelihara Nyonya Yeu. Menurut apa yang diketahui olehnya, Suma Syok ianya suami istrinya terbunuh ketika tertidur nyenyak pada tenggorokan mereka terdapat bekas luka seperti digigit oleh sejenis binatang. Meskipun Hek Ji cuma seekor kucing hitam, tapi cakar dan giginya runcing dan tajam, gerak-geriknya secepat angin dan pandai sekali bertempur, ditinjau dari majikannya yakni Nyonya Yeu adalah Netsu Matu yang diutus Seng pembunuh untuk menyusup ke dalam keluarga Suma, maka dapatlah diduga bahwa Hek Ji itulah pelaksana pembunuhan, sedangkan Nyonya Yeu adalah pemilik dari binatang pelaksana pembunuhan tersebut. Sekarang dia pun sudah tahu kalau Ciu Kong Cu masih di Kota Lok Yang, maka setelah berpikir beberapa waktu ia merasa bahwa tindakan yang harus dilaksanakan sekarang adalah mencari Ciu Kong Cu seru menyelidiki siapa gerangan otak dari pembunuhan itu kendati begitu, ia tidak segera melaksanakannya, malahan sambil bertopang dagu anak muda itu melamun lebih jauh. Sebagai keturunan keluarga Hoa, Hoa In Leong memang gagah dan berjuang kesatia, tapi sifatnya yang romantis membuat pemuda ini tak boleh bertemu dengan perempuan cantik. Tiba-tiba ia teringat kembali akan sikap si Nona baju hitam yang bersembunyi dalam ruang sembahyangan, dari gerak-geriknya Nona itu tampaknya sedang menyelidiki rahasia perkumpulan Hian Bengkau, dan ia merasa orang itu mempunyai hubungan yang erat dengan dirinya, ia masih ingat pula dengan perkataan dari si Nyo, jika kita bunuh bocah keparat ini, maka keselamatan loya akan tertolong, ditinjau dari sini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keselamatan ayah dari Nona baju hitam itu terancam bahaya, dan nasibnya cukup memilukan hati. Sebagai seorang pemuda yang cerdik, hanya menganalisa sebentar saja di alantes mengetahui bahwa Nona baju hitam itu bukannya tanpa alasan tertentu ketika memberi keterangan kepadanya. Nona baju hitam itu pernah berkata begini, Menurut perasaan si Oli, dunia persilatan sedang menuju perubahan yang amat besar, kematian sumati yang cinta lebih hanya korban penasaran pertama yang harus ditanggung demi kepentingan orang lain sekarang kalau dicocokkan kembali dengan pesan dari ibunya, maka rasanya persoalan ini ada kemiripannya meskipun berlawanan waktunya. Dia pun teringat kembali dengan perbuatan si Nyo yang akan meracuni dirinya serta mencabu jiwanya, dari masalah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Nona baju hitam dan pembantunya ditekan oleh seseorang untuk melakukan pembunuhan tersebut, dan korbannya bukan dia seorang melainkan setiap anggota keluarga Hoa. Atau tegasnya ayah dari Nona baju hitam ini disekap orang, bahkan kemungkinan besar jiwanya terancam, dan mereka berdua dipaksa untuk memusuhi dan membunuh anggota keluarga Hoa demi menyelamatkan jiwa ayahnya itu. Hoa In Leong telah memandang keterangan yang diberikan Nona baju hitam itu sebagai suatu peringatan, maka serta merta dia pun merasakan betapa seriusnya yang sedang dihadapi sebab jelas musuh dibalik dirai yang sedang dihadapinya sekarang adalah musuh tangguh yang khusus memusuhi keluarga Hoa. Tercekat juga perasaan hatinya setelah menerapkan kesimpulan terakhir itu, pada mulanya dia ada niat untuk kembali ke perkampungan Liu Soat San Cheng untuk melaporkan kejadian ini kepada ayah dan neneknya, tapi ingatan lain segera melintas dalam benaknya, nenek dan ayah telah menyerahkan tugas ini kepada aku, aku mana boleh pulang ke rumah sebelum berhasil menemukan jejak dari pembunuhnya selama ini aku Hoa yang dianggap seorang pemuda bergajul dalam pandangan orang rumah, kenapa tidak kumanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk membuktikan diri bahwa aku pun bukan manusia tak berguna, siapa tahu kalau usahaku berhasil dan namaku ikut tersohor pula dalam pandangan orang lain memang demikianlah watak seorang pemuda yang masih berjiwa panas. Setelah mengambil ketetapan di hati ia pun tersenyum dan meneguk habis isi cawannya selesai bersantap ia kenakan jubah sutra yang halus, membawa pedang menggoyangkan kipas dan berjalan keluar dari kamarnya dengan langkah yang santai. Dikatakan ia akan keluyuran sebenarnya tak cocok sebab pada saat ini ia berhasrat untuk keliling kota sambil berharap dapat berjumpa dengan Kongcu si Ciu itu, dan lebih-lebih berharap dapat bertemu sekali lagi dengan nona berbaju hitam itu. Tapi nona berbaju hitam itu tak ada tempat tinggal yang tetap tidak diketahui pula namanya, sedang Ciu Kongcu belum pernah ditemui, bagaimana tampangnya juga tak diketahui olehnya maka ingin berjumpa dengan mereka boleh diibaratkan mencari jarum di dasar samudera, bukan suatu pekerjaan yang gampang seng suria telah condong ke barat malam pun menjelang tiba, cahaya lampu telah menerangi seluruh kota, tapi tiada suatu hasil pun yang berhasil ditemukan. Ketika dalam perjalanan kembali ke rumah penginapan, kebetulan ia lewat di jalan raya sebelah timur sewaktu lewat di depan pintu gerbang keluarga Suma mendadak satu ingatan terlintas dalam benaknya, ia lantas berpikir. Sudah beberapa hari Suma Syokya terbunuh, namun layonnya belum dikebumikan dan masih bersemayan dalam ruang tengah, keadaan ini bukan saja dapat membuat tak tenangnya arwah Syokya bahkan bisa pula digunakan pihak lawan untuk menyiapkan jebakan dan memancing rekan-rekan sealiran masuk perangkap. Apa salahnya kalau ku singkirkan dahulu jenazahnya mereka ke suatu tempat tertentu, kemudian baru ku undang kedatangan Jin Kokoh untuk menyelenggarakan upacara penguburan? A.A.I, aku harus mengambil keputusan cepat dan segera melaksanakannya seandainya Hoa Setoakonya yang menghadapi kejadian semacam ini, bagaimanapun juga ia tak akan berani mengambil keputusan secara sembarangan, tapi Hoa yang alias In Leong tak kenal artinya adat istiadat, apa yang terpikir hanya soal cengli, dan apa yang telah melintas dalam benaknya segera dilaksanakan tanpa berpikir panjang lagi. Begitulah, setelah menengok ke kiri kanan dan yakin kalau di sekitar sana tak ada orang, ia lantas menjejakan kakinya ke atas tanah dan melompati pagar pekarangan langsung menerobos masuk ke ruang tengah. La telah mempunyai rencana yang cukup masak malam itu juga akan dibawanya jenazah dari sumati yang cing suami istri ke rumah gubuk yang pernah dikunjunginya semalam. Ia merasa tempat itu aman dan cukup tersembunyi, kendati sudah terbakar tapi dengan semak belukar yang begitu tinggi mengitari sekelilingnya, tempat itu tak mudah menarik perhatian orang, dan jenazah sioksianya ditempatkan di sana untuk sementara waktu, maka orang tak akan menyangkanya. Siapa tahu ketika Hoa In Leong tiba dalam ruangan itu dan menengok ke dalam, apa yang ditemuinya hampir saja membuat pemuda itu menjerit keras matanya terbelalak karena tercengang bercampur heran untuk sesaat ia berdiri tertegun. Meskipun Kain Horden masih menghiasi ruangan seperti sedia kala, meja sembahyangan dengan lemtra dan lilin masih utuh, namun dua buah peti mati itu sendiri sudah lenyap tak berbekas. Padahal ia tahu jelas bahwa satu-satunya keturunan dari sumasyokianya berada jauh di perkampungan Lyok Soat Sancung yang berada di bukit Im Tiong San, bila dikatakan ia telah mengebumikan jenazah kedua orang itu, boleh dibilang hal ini tak mungkin terjadi, tapi kenyataannya peti mati itu benar-benar sudah lenyap tak berbekas. Selang sesaat kemudian, Hoa In Leong mencibirkan bibirnya lalu mendengus dingin. HMM permainan busuk macam begini pun disuguhkan kepada aku Hoa Loji, sungguh keterlaluan, maksud musuh sudah jelas sekali, jelas mereka memang sengaja memindahkan peti mati itu agar dia jadi bingung dan kehuakan untuk mencarinya kembali. Hoa In Leong menjengek sinis, walaupun dia tahu bahwa musuh sedang memasang jaring untuk menjebaknya, dilakukan juga pemeriksa yang seksama di sekitar gedung bangunan itu. Tapi akhirnya anak muda itu merasa kecewa, orang-orang yang memasukkan peti mati itu telah bekerja teliti, kecuali barang yang kacau terdapat di sekitar meja sembahyang dan kedua belah sisi bekas tempat peti mati itu boleh dibilang tiada tanda lain lagi yang berhasil ditemukan, hal ini semakin mengejutkan hati Hoa In Leong. Haruslah diketahui ruang jenazah menempati ruangan tengah yang panjang dan lebarnya mencapai seluas lima kaki, karena sudah lama tak dikunjungi orang, debu yang menempel di atas lantai tebal sekali, sebaliknya kedua peti mati itu hanya menempati tempat yang tak begitu luas, beratnya juga luar biasa, untuk memindahkan benda seperti itu bukan saja sangat repot bahkan tidak gampang. Tapi kenyataannya sekarang, bukan saja mereka dapat memindahkan peti-peti mati itu, malahan tidak meninggalkan bekas apa-apa, dari sini dapatlah diketahui bahwa orang-orang itu bukan saja amat cermat dan teliti, kekuatan mereka serta kelihayan ilmu meringankan tubuh mereka sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Tapi siapakah orang itu? Dengan hati tercekat bercampur kaget, Hoa In Leong berpikiri seandainya peti mati itu masih berada di sini, memang gampang untuk menjebak orang masuk perangkap tapi apa maksud mereka membawa pergi peti-peti mati itu? Ia bukan seorang pemuda yang gegabah, juga bukan manusia pengecut yang bernyali kecil, dalam tubuhnya mengalir sifat-sifat orang tuanya dan terdapat pulau hasil didikan dari bun taikun, meski romantis namun mempunyai semangat yang besar, mempunyai keberanian yang luar biasa dan berani menyerempet bahaya. Lama sekali si anak muda itu termenung, dan berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, ketika tanpa hasil, dengan dahi berkerut dan bibir dicibirkan ia berjalan menuju ke pintu kecil dibalik horden dengan langkah lebar. Mendadak dari arah belakang terdengar seseorang tertawa dingin, menyusul jengekan dingin berkumandang memecahkan kesunyian, Hoa Loji, kawakan kabur kemana lagi Hoa In Leong tidak kaget juga tidak gugup, malahan menjawab pun tidak selangkah demi selangkah ia lanjutkan perjalanannya menuju ke muka. Tiba-tiba serem tetan cahaya putih menyambar lewat, dengan disertai hawa pedang yang hebat tanu tahu sebilah pedang panjang telah menusup punggungnya. Secepat kilat Hoa In Leong memutar tabuhnya sambil mengebaskan kipasnya ke samping ujarnya sambil tertawa, haa 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 dengan kepandayan macam begini pun berani bertingkah di hadapanku. Huhuh, masih ketinggalan jauh, Traaang, dengan telap kipas itu menghajar ujung pedang lawan, sementara tulang bambu dibalik permukaan kertas menyabek pedang tersebut ke samping, walaupun pedang tadi bergeser dua depa ke samping, ternyata kipasnya sendiri tetap utuh. Untung si penyergap itu segera mengundurkan diri, kalau tidak pedangnya niscaya sudah terlepas dari genggaman. Terima kasih telah menonton!